musik 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 pacar saya itu tidak mencuri dan tidak merampung waktu itu? karena waktu itu saya membela istri saya tapi diduduh saya itu mencuri dan merampung waktu saat ini secara daya sudah dilakukan yang menjari orang tuanya berlaku proses masih hari ini hari ini tepatnya hari Kamis ya tanggal 25 Juli 2019 rumah Pancasila dan klinik hukum bersama kepolisian Jawa Tengah bisa membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas hari ini kita membuktikan bahwa keadilan itu ada di rumah Indonesia selama kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan itu dengan filosofi dasar kita yaitu Pancasila menuju kepada keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan kemudian kita bawa dalam menggunakan rana peraturan positif untuk membantu sesama kita yang terkena masalah hukum salah satunya adalah Mas Widayat Mas Widayat ini sudah ditahan tepat hari ini 84 hari 7 hari yang lalu mertuanya datang ke rumah Pancasila menyampaikan perkara ini bersama dengan seorang polisi jadi justru polisi membantu untuk membawa ke rumah Pancasila bersama dengan Bapak ini menyampaikan ada perkara yang dirasa kurang pas ketika Mas Widayat ini ditahan maka besoknya rumah Pancasila langsung datang ke sini untuk membuat surat kuasa setelah surat kuasa jadi besoknya rumah Pancasila langsung mengirimkan surat resmi kepada Kapolda tembusannya sampai kepada Presiden kepada Kapolri kepada Kapolsek yang menyampaikan bahwa dasar hukum Mas Widayat ini melakukan perbuatan mengambil motor dan dompet adalah dalam rangka menjaga kehormatan daripada keluarganya ketentraman keluarganya istrinya ada di sini dan barang tersebut sudah dikembalikan sebelum yang bersangkutan ditangkap oleh kepolisian Pasal 49 Ayat 1 Kuhab mengatur bahwa ketika orang melakukan itu dalam rangka menjaga ketentraman keluarga maka dia tidak bisa untuk dipedana berdasarkan surat itu kemudian besoknya hari berikutnya rumah Pancasila langsung mengajukan permohonan penangguan penahanan dengan dasar selahin Pasal 49 Ayat 1 yang bersangkutan tidak bisa dipedana rumah Pancasila juga mendasarkan kepada telegram dan surat edaran dari Kapolri bahwa setiap penyidik di Indonesia wajib untuk menerapkan restoratis justice di dalam pelaksanaan hukum pidana yang bersangkutan bersama dengan pelapor sudah berdamai dan pelapor sudah melakukan pencabutan perkara betul deliknya ini adalah bukan delik aduan tetapi delik biasa meskipun demikian kita harus memahami aturan positif atau undang-undang itu ada supremasi nilai yang dipertahankan yaitu supremasi nilai-nilai Pancasila yang membawa kemanusiaan yang berkeadapan di silah kedua setelah kita mengenal Tuhan dengan agama dan ajaran keyakinan kita masing-masing di silah pertama itu perintah Pancasila maka di dalam surat permohonan penangguan itu rumah Pancasila juga melampirkan supremasi nilai yang kita pertahankan di rumah Indonesia dia rakyat kecil biasa ketika surat itu masuk hari itu juga saya menelpon Kapolrestabes Semarang Bang Abi Bang Abi tidak ngangkat kemudian saya WA Bang mohon tolong saya ada mengajukan penangguan dengan jaminan mertua dan ayah kandungnya ini rakyat kecil yang harusnya diberi keadilan yang sama lewat 2 jam kemudian saya ditelepon langsung sama Bang Abi Kapolrestabes Semarang Bang bisa tolong saya diwakan suratnya maka saya WAPDF suratnya hari ini tadi pagi Kapolsek dan jajaranya dipanggil sama Kapolrestabes siangnya saya ditelepon dikabulkan permohonan penangguannya kita berterima kasih kepada jajaran kepolisian Jawa Tengah yang sudah menjadi pusat percontohan bagi penegakan hukum di Indonesia setelah memahami semuanya secara gamblang secara benar berdasarkan aturan positif dan supremasi nilai-nilai Pancasila hari ini sore ini malam ini Widayat diberikan surat perintah penangguan penahanan dia boleh pulang maka hari ini dia boleh pulang nanti absen tiap hari Senin sama Kamis saya dan rumah Pancasila kita hari Selasa akan menghadap sama Kak Jari dan jajaranya untuk berbicara mengenai kasus ini apakah masih perlu dilanjutkan padahal ini dalam rangka mempertahankan ketentraman keluarga dan sudah tidak ada kerugian material lagi di dalam perkara ini dan korban sendiri juga sudah mencabut karena dia menyadari pula kesalahan yang dia lakukan oleh karena itu saya dan seluruh tim rumah Pancasila menyampaikan kepada seluruh aparatur penegah hukum seluruh masyarakat janganlah takut untuk mengejar keadilan di bumi Indonesia dalam keadaan apapun Anda pasti akan mendapatkan keadilan selama hukum positif didampingkan secara baik dengan supremasi nilai yaitu Pancasila dan kita membuktikan hari ini widayat bisa pulang semoga nanti tentram dengan keluarganya mohon doanya rumah Pancasila masih akan bekerja hari Selasa dan Rabu mudah-mudahan semuanya bisa clear sehingga perkara tidak akan berlanjut ke pengadilan penjara sudah sangat penuh over kapasitas kenapa restorasi justice yang diperintahkan oleh Kapolri juga di dalam pelaksanaan hukum pidana tidak kita terapkan Jaksa Agung juga memerintahkan itu maka marilah kita bersama-sama menjadikan Jawa Tengah Semarang sebagai pusat percontohan penegakan hukum selamat kembali hidup nyaman di rumah Mas Widayat ada yang mau disampaikan? masih pada Pak Yuset saya satu tim semua kita kerja semua rumah Pancasila rumah Pancasila bantu saya untuk bisa seperti sekarang ini untuk bisa seperti sekarang ini ya kamu lagi sama keluarga saya tidak boleh padu lagi sama istri ya dijaga betul ya Bu Tolong ya secara khusus ya saya berterima kasih ya Mas Tolong yang wartawan sama Bang Abi dan jajarannya Bang Abi ini bagus sebagai seorang pimpinan apa kepolisian menanggapinya cepat ditelepon semua dirapatkan digelar perkara langsung diberikan penaguhan penana itu sangat luar biasa mudah-mudahan jadi percontohan yang lain seperti ini rumah Pancasila nambang kedamaian negeri kita rumah Pancasila lambang persatuan bangsa kita lambang persatuan bangsa kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih